Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Grup Geografi Kita lanjut untuk membahas Kunci jawaban simulasi KSN nomor 31935 Jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya Kemudian silahkan nanti jawabannya didiskutikan dengan guru dan teman kamu Supaya jangan sampai hanya ikutan persepsi saya saja Oke kita langsung ke nomor 31 Perhatikan gambar, ini maaf gambarnya nanti saya carikan di Google Earth Karena ada trouble Kita gambar, kita selip di atas menunjukkan badan air apa Teluk gadans, laut putih, teluk hudson, laut guna kuton, soin opior Gambarnya tuh ini, gambarnya itu ini Nah ini ya, ini gambarnya tuh ini Gambarnya ini di Google Earth Ini badan air apa? Jawabannya adalah ini, laut putih Kita lihat, laut putih Nah ini ada di duket artik Kalau yang tadi kan kadang-kadang suka ya Kita lihat di final hirupaliter ya, di Polandia kan Teluk disini Kalau nggak salah disini, kita lihat gadans Bukan tadi dicari ya Di sini sekitaran ini Ini gadans Oke, ini contoh soal pemaman regional Jadi makanya harus tahu Kamu lihat ini nanti ya, bentuknya Ini imajinasi kan sebuah mental map Nanti bisa aja di cropnya tuh yang ini Atau laut merah bisa yang ini Laut merah di crop Jadi silahkan di cross-check lagi Cata dunianya Dilihat ya Kalau tahun lalu kan ada Semenanjung Kapcatka yang ini ya Kamu geser ke Amerika Bisa cari bisa jadi ini Bisa jadi ini Kalau yang tadi jawabannya ya ini Laut putih ya Kan jarang terdengar ya Ini pulau apa misalkan ya Silahkan dicari ya Jadi ini laut putih 32 ada gambar juga Foto berikut menunjukkan Salah satu kota di tepi laut Adriatic Yang kesohor yaitu Dubrovnik Ada di negara mana Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro Ini gambarnya Ada dua kalau nggak salah ya Ini Dubrovnik itu Kamu cek aja di Google Nah ini kan pemahaman kota-kota dunia Ya kan Dubrovnik itu kota tua Jadi kota sama dengan kota budaya Ini Dubrovnik itu Dukrovnik Oke ya Dubrovnik is a city shorthand Kroasia Nah ini Fronting di Ini sebenarnya Ya Adriatic Di Ini yang dekat Itali Known for its distinctive Old Town Kota tua Jadi Massive Stone ya Wall Ini kan banyak Kayak kastil-kastil gitu ya Kabar ke-16 Kabar pertengahan Nah ini jadi situs warisan dunia We How lah di UNESCO Ini masuknya di Kroasia Oke Kamu cari lagi juga Situs-situs warisan dunia Jadi kalau polanya Sekarang soalnya Ada situs warisan dunia Cari yang lainnya Cari yang lainnya Kan yang terkenal Jerusalem Oke udah ya Dubrovnik Nanti ada mungkin Edinburgh ya Di Scotland Atau Kalau di Spanyol Apa ada Apa di Spanyol itu Cordoba ya Apa gitu ya Nah itu silahkan Dicek lagi ya Ini Situs-situs warisan Dunia kota-kota tua Yang sangat Exotic Ini kan banyak Ini ya Kastil-kastil Kayak gini Atau di Yunani itu Apa Yunani itu ada Apa sih namanya Santorini gitu ya Misalkan Itu ya Cara memahami Oke Nomor tiga-tiga Dalam industri pembangunan batubara Hubungan yang benar Antara kualitas batubara Dengan kondisi lingkungannya Ini hubungan sebab-akibat Interrelasi Semakin dangkal Lapisan Batubara ya Semakin tinggi kualitas Semakin dalam lapisan Semakin tinggi Kualitasnya Semakin terekspos Lapisan batubara Makin tinggi Kualitas Makin banyak organisme Makin tinggi kualitas Semakin sedikit organisme Makin tinggi kualitas Kamu harus paham Konsep batubara Batubara itu kan terbentuk Karena Tekanan dan Panas ya Pada Vegetasi yang Zaman karbon Kalau enggak Gambut Prosesnya tuh ini Ada qualification Nah ini Ada feed Dari gambut Kemudian kena tekanan Pressure Lignit Subituminus Subituminus Kontrasit Yang mempengaruhinya itu adalah Tekanan Dan panas Jadi jawabannya Lingkungan Pengendapannya Kedalamannya Nah kita lihat disini Ini di Britannica Kamu ketik aja Qualification Permatubaraan Ya ini ya Qualification The most common classification Is based on rank Referring Mengacu to Of degree Tingkatan Qualification That has occurred The rank is Of a call Is determined Dijelaskan By the depth Of burial And temperature By the depth Nah ini Dept itu kan Kedalaman Kedalaman Penguburan Dan suhunya Oke Ini kota kuncinya nih Jadi gambut Berubah ya Fit is Converter to Lignit Tadi ya Lignit Berubah jadi Subituminus Nanti ada Bituminus Jadilah antrasit Yang paling tua Itu antrasit Jadi Batubara paling keren Paling mahal Paling kuat Paling bagus Itu Antrasit Mengkilat Keras Nah ini Yang paling Ini kan Paling Lunak itu ya Ini Apa tadi Bituminus Lignit 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 Nah jadi Ini prosesnya Fit Lignit Subituminus Bituminus Antrasit Kamu cari deh Ini di Google By Nah ini urutan Oke Lanjut Jadi lingkungannya Makin dalam Makin Tinggi Tiga empat Fosil Penciri Utama Yang dapat Digunakan Untuk Menidentifikasi Umur Batuan Secara Langsung Karena Sifatnya Yang memiliki Rentang Interval Cukup Indeks Superposisi Fosil Indeks Fosil Penciri Subsisi Faunal Ini satu lagi Fosil apa Tidak kelihatan Di screenshot Tapi jawabannya Ini adalah Subsisi Faunal Saya dapat Di sini Jadi ini Dalam ini Menyambung ke Materi kebumian Geologi Perlapisan Batuan itu Bisa Menampilkan Umur-umur Batuan Ada prinsip Superposisi Ini Hukum Speno Jadi Batuan Yang paling bawah Itu Paling tua Dibanding yang Paling atas Ini kalau Belum ada Gangguan Tektonik Pembalikan Normal Yang paling atas Paling mudah Kemudian Kesenimbang Kesinambungan Lateral Ini kalau Ada Formasi Seperti ini Lembah Ini keerosi Tapi Kalau ditarik Ini satu Garis Ini satu Lapisan Nyambung Nah ini Ada Menipisnya Lapisan Batuan Pada tepi Cekungan Sediment Disini Menipis Perubahan VCS Penghilangan Ser lateral Ini Pemancungan Disokasi Sesat Geser Jadi Humid Si Elitosper Ini Fosil Indikator Sambil Semua Fosil Ditemukan Dalam batuan Merupakan Sisa Organisme Yang Sudah Punah Dan Pada Umumnya Merupakan Saksis Yang Masa Hidup Tidak Lama Jadi Apabila Kita Terusuri Fosil Fosil Yang tergandung Dalam Batuan Mulai Dari Lapisan Termudah Hingga Tertua Maka Kita Sampai Pada Lapisan Dimana Salah Satu Spesies Fosil Tidak Ditemukan Lagi Nah Ini Bisa Melihat Umur Batuannya Hukum Suksesi Fauna Jadi Indikatornya Ada Fosil Yang Terekam Pada Batuan Tersebut Jadi Kamu Katakun Ini Modulnya Ketik Aja Suksesi Fauna Fauna Koma PDF Baca Lengkap Ini Lengkap Sekali Oke Satu lagi 35 Dalam perspektif Ekonomi Geografi Pembangunan Yang membedakan Pembangunan Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah HBCD E Ini Panjang-panjang Pertumbuhan Ekonomi Menyakut Non-ekonomi Kalau Pembangunan Pada Aspek Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Adalah Salah satu Elemen Dari Pertumbuhan Kalau Pembangunan Ekonomi Sub-elemen Dari Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Dini 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 Pertambahan IC OR Pembangunan Ekonomi Dini 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 Kenaikan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Bersibat Terukur Dengan Tingkat Pertumbuhan Tertentu Pembangunan Ekonomi Indikatornya Banyak Pertumbuhan Ekonomi Sifatnya Multidimensi Pembangunan Ekonomi Lebih khusus Ini rumit Juga Tapi Saya coba Cek Disini Ada Kalau Pertumbuhan Ekonomi Itu Konsepnya Tidak Seluas Dengan Pembangunan Jadi Kalau Pertumbuhan Ekonomi Itu Fokusnya Pada Nilai-nilai Kayak Keuangan Inflasi Saham Harga Makanya Kalau Diberita Pertumbuhan Ekonomi Kita 5% Setahun Ini Target Itu Ada Nilai Nominalnya Tapi Kalau Pembangunan Ekonomi Dimensinya Banyak Indikaturnya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Apa Indikaturnya Banyak Ada Indeks Pembangunan Manusia Kemudian Ada Berapa Angka Pertumbuhan Orang Kaya Atau Misalkan Pendapatan Perkapita Upah Minimum Itu Banyak Jadi Jawabannya Yang Ini Yang Yang B Jadi Memang Kalau Pembangunan Ekonomi Itu Indikaturnya Bisa Macam Macam Itu Jadi Sekian Untuk Pembahasan 31-35 Silahkan Dibulang Ulang Lagi Baca Baca Yang Banyak Karena Kuncinya Ingat Satu Membaca Yang Banyak Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh